Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bu Devi ya Hari ini saya akan bikin kue lebaran kue sagon ya teman-teman Ini cara bikinnya simple, gampang dan ini renyah banget teman-teman Pas banget buat isian toples lebaran besok Nah untuk bahannya disini saya menggunakan kelapa ya Untuk kelapanya disini saya kupas dulu kulitnya Untuk kelapa saya gunakan 2 butir kelapa ukuran kecil ini teman-teman Dan semuanya harus dikupas dulu supaya nanti kelapanya parutannya itu bersih ya Jadi ini kulitnya harus dikupas dulu Setelah selesai dikupas teman-teman bisa dicuci bersih ya Ini setelah dicuci bersih langsung aja diparut teman-teman Untuk marutnya teman-teman bisa gunakan parutan seperti ini Atau di tempat penggilingan biar lebih cepat ke tempat penggilingan ya teman-teman Ini saya parut manual aja Kemudian untuk kelapanya setelah diparut Ini akan saya sangrai ya selama kurang lebih 15 menitan teman-teman Untuk kelapanya, kelapa parutnya Supaya air, kadar airnya itu sedikit berkurang Ini saya tambahkan vanili bubuk 1 bungkus ya ini Kemudian diaduk-aduk Untuk api gunakan api kecil ya teman-teman Atau sedang, nah ini harus terus diaduk sampai benar-benar airnya berkurang Nah sampai seperti ini Kemudian matikan apinya Oh iya disini untuk tepung ketanya saya gunakan rose brand ya teman-teman Atau bisa giling sendiri teman-teman Nah ini saya gunakan 500 gram Pokoknya 1 banding 1 ya Untuk kelapanya Ini setelah di sangrai saya timbang sama teman-teman 500 gram Untuk gulanya saya gunakan 400 graman ya teman-teman Nah ini untuk Apa namanya supaya lebih manyu Saya tambahkan wicin hitam ya Ini secukupnya aja bisa 50 gram atau 100 gram Kemudian diaduk ya teman-teman Sampai benar-benar tercampur rata seperti ini Untuk teman-teman dukung terus ya channel Budaevia Semoga berkah selalu angin Terima kasih banyak Dan untuk yang sudah dukung Semoga berkah dan sukses selalu ya Terima kasih banyak Nah ini tinggal dimasukkan aja ke dalam cetakan dan sedikit ditekan ya Untuk cetakannya teman-teman bisa diolesin dulu menggunakan margarin ya teman-teman Untuk pertama aja sekali oles aja Ini saya gunakan cetakan seperti ini Diolesin margarin baru dimasukkan adonan sagonya Ini saya tata di loyang Kemudian panggang ya Ini untuk manggangnya saya di bawah dulu Gunakan api bawah Selama 15 menit teman-teman Nanti jika sudah 15 menit di api bawah Nanti kita pindahkan yang atas ya Dan ini saya gunakan api atas aja Jadi untuk yang di bawah gunakan api bawah aja Untuk yang di atas gunakan api atas aja Atau misalkan dua loyang bisa tuker posisi ya Nah ini setelah matang langsung aja diangkat Ini gak lengket teman-teman Karena diolesin dulu menggunakan margarin Nah tinggal diangkat-angkat aja Ini sudah copot sendiri ya Hasilnya cantik banget Ini pas banget untuk cemilan Nanti hari raya itu fitri Nah seperti ini Ini kita dinginkan dulu Sampai bener-bener sagonya dingin Dan untuk cetakannya bisa dipakai lagi Kemudian buat manggang lagi Nah ini yang sudah dingin Saya taruh di toples Ini saya ukuran yang 500 gram lebih teman-teman Nah seperti ini Misalkan untuk usaha rumahan Atau ide jualan tinggal disesuaikan aja ya Teman-teman dengan modal di daerah masing-masing Untuk satu resep yang saya buat ini Menghasilkan ada dua toples lebih ya teman-teman Nah ini sudah selesai Selamat mencoba ya Mohon maaf jika ada salah kata dari saya Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton